Membahas perihal tempat makan, selain menu makan dan minuman yang menarik bagi konsumen, suasana dan kondisi tempat yang nyaman tentu juga menjadi poin utama bagi konsumen untuk bersinggah. Kedai Delisman Kitchen atau sering disebut Kedai Hits, milik Pak David ini ramai pengunjung dari kalangan remaja sekolah. Di zaman modern, banyak tempat makan atau tongkrongan yang menjadi incaran anak muda untuk bersinggah. Selain menu yang beragam dan harganya yang ramah di kantong, tempatnya pun tentu juga harus strategis, bersih, dan rapi. Seperti Kedai milik Pak David ini, ia membuat konsep yang lebih modern dengan menjadikan teras rumahnya sebagai bagian dari bangunan kedai tersebut. Suasana tempat makannya pun cocok untuk makan seraya bersantai. Kedai milik Pak David ini setiap harinya cukup ramai pengunjung, terlebih dari kalangan anak remaja seperti anak-anak SMA yang pulang dari sekolah. Menu yang terdapat di kedai ini beraneka ragam dengan harga dimulai dari 3.000 hingga 10.000 rupiah. Kedai ini berlokasi di Perumahan Karya Bakti, Kota Lubuklinggau. Owner Kedai Delisma Kitchen, David, mengatakan terdapat macam-macam menu untuk anak-anak remaja seperti macam-macam sebelak, ayam serondeng, soto, dan berbagai macam menu lainnya yang terdiri dari 14 macam menu. Macam-macam menu untuk anak-anak BG, sebelak, macam-macam sebelak ada seberang merupcon, ayam serondeng, soto, hanya hampir 14 macam menu. Kembali dirinya mengatakan, untuk pengunjung yang sering datang ke kedai mayoritas anak-anak SMA, harapan ke depannya adalah kedai ini bisa lebih ramai lagi, lebih maju, dan tempat bisa diperluas lagi. Mudah-mudahan bisa membuka cabang. Berapa biasanya Pak? Anak BG lah, aku ini nih mayoritas anak-anak SMA. Harapan ke depannya apa Pak? Lebih ramai, lebih maju, tempat bisa kita ini lagi, perluas lagi, mudah-mudahan bisa buka cabang. Ayu Fitrani, Silempari TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.